lo pernah disokok pas BEM gitu? wah sering sih sering intel-intel gitu kan ini saya kirimin segini tapi kamu hapus berapa nomin ya? gak apa, sebutin aja itu kan udah lama yang kedua tuh pernah pas aksi di Jakarta sih tapi gapaparan, ini kan gue seneng banget gitu ya bisa, istilahnya sharing bareng sama lo karena gue nginiat juga istilahnya orang yang bisa berpikir kritis lo kan tadinya kritis kan? iya pada zamannya makin tua idealisnya kan berkurang atau mungkin udah terkooptasi dengan duit enggak sih, gue tuh gak tau ya gue gak suka-suka banget sama duit lo pernah disokok pas BEM gitu? wah sering sih sering intel-intel gitu kan gimana ceritanya Ren, gapapa ini terakhir Ren yang gue inget itu ada 2 yang paling besar pertama pas gue pernah nulis sesuatu tentang jadi ada kasus waktu itu ada ada mahasiswa lagi demo ditampolin sama satpam atau petugas kayak gitu itu gue nulis di line itu sampe yang lag puluhan ribu dan itu kayak menjelek-jelekan instansi? instansi tempat itu itu gue ditelepon berkali-kali tapi oleh nomor-nomor yang semuanya apa, nomor-nomor tanda-tanya kayak gitu dan itu semuanya ngaku dari pihak ya itulah dan itu ya ini saya kirimin segini tapi kamu hapus kayak gitu berapa nominnya? itu kan udah lama awalnya 10, mentok 50 juta jadi emang segitu banyak dan ya kalau gue menjual idealisnya bisa aja gue langsung waktu itu ambil beli hape gitu kan lumayan dapet iphone banyak pesulis lagi buat kritik iya lagi banget sih kadal-kadaling dong cuman ya karena waktu itu gue ngerasa kayak menurut gue waktu itu jadi gini kalau gue udah belajar algoritma lain dia gak akan berani buat ngapus suatu postingan sebelum istilahnya sebelum direpot banyak tapi direpot banyak sekali pun itu gak akan bisa ngapus postingan yang like-nya banyak jadi karena like-nya terburu banyak itu gak bisa diapus sama lain alhasil mereka pake jalur kayak gitu nah itu istilahnya kayak makanya kalau pengen langsung diapus sama lain itu begitu posting belum di like itu buzzer harusnya langsung nyerang postingan itu buzzer RP makanya langsung ilang kayak gitu dan semenjak itu jujur itu ditandain sih akun gue jadi kayak hampir setelah itu nulis tuh selalu sering banget ngendalian sendiri itu yang pertama yang kedua itu pernah pas aksi di Jakarta sih hari pendidikan kalau gak salah lupa pokoknya tentang apa tapi paling posisi gue bukan siapa-siapa waktu itu literally bukan siapa-siapa gak ada jabatan iya kan bukan jabatan dalam artian jabatan korlap aksi gak kayak cuman ikut doang kayak gitu bahkan dari ikutnya bukan dari Solo gue tuh lagi di Bekasi lagi di rumah terus ada aksi ikut aja kayak gitu terus lagi jalan kayak gitu mau masuk ke dalam gerumbulannya di hampirin sama dua orang kayak gitu terus gue bilang mau gak gitu saya bayar tapi nanti kamu disana terlihat tentang ini kayak gitu tentang apa? adalah sesuatu yang berhubungan sama istilahnya menurut gue pribadi gak enak gue diomongin jadi sesuatu yang kepentingan mereka kayak gitu terus dikasih amplop kayak gitu gue kabur aja langsung ya mungkin itu yang paling gue inget gue itu sih jadi yang menurut gue bukan hal yang bukan hal yang apa ya hal yang gak wajar hal-hal kayak gitu terutama kalo udah berguna sama kepentingan menurut lo wajar gak sih kayak gitu tuh di demokrasi kita yang menyangkut untuk aspirasi mahasiswa gue kemaren ren serius gue ke suatu tempat gue gak bisa sebutin gue ke universitas itu ketika dateng gitu ya demonstrasi ya kata MWA nya ketika kata ketua B udah ada izin tapi pas kemaren rata ada saat pam sama TNI itu gak ada izin cuy jadi kayak gak dibolehin padahal dia mengeluarkan aspirasi dan gue ngeliat kayak ada berita-berita juga kayak ditangkepin mahasiswa wah menurut lo gimana sih? menurut gue pribadi sebenernya ada ketidak apa ya ketidaksamaan antara apa yang mungkin mereka sudah omongin kita bisa orang perintah disini ya kita orang perintah udah ngomong bakal mendengar aspirasi dan lain-lain kayak gitu tapi ketika kita melakukan hal tersebut ada orang-orang yang dalam tanda kutip ingin masuk dan mengubah aspirasi tersebut seakan-akan mereka ngomong mereka menerima tapi mereka gak menerima A mereka menerima A plus X yang mana X nya adalah sesuatu yang mereka masukkan ke kita jadi ada ketidaksesuaian disitu dan gue gak ngerti ini wajar atau gak karena gue pribadi juga mungkin gak terlalu into politik ya tapi kalau menurut gue pribadi itu sesuatu yang aneh kalau mereka mau menerima A adalah yaudah kenapa kalian harus masukin hal-hal X itu ke dalam kepentingan yang sedang dibawa kayak gitu karena ya kayak tadi kalau misal emang kalian apa namanya menerima aspirasi dan itu beneran terjadi dan itu di dan itu gue sebarkan ke orang-orang supaya mereka tahu ini terjadi kayak gitu ya harusnya kalau kalian menerima ini yaudah kalian bakal minta maaf kayak gitu gak perlu ngubungin gue nelfon bahkan nelfon orang tua gue tapi menurut gue untuk kayak gini ya gak harus ahli politik karena ini kan perspektif mahasiswa dari masyarakat pada umumnya kayak misalnya ngejadian kemaren yang teror di UGM terus ada di UIN juga gue ngeliat anjir sedih banget bahkan itu juga bukan makar cuy gue cuma reng diskusi yang tertutup gitu ya sampai diteror keluarganya dosennya aduh itu banyak banget sampai didatengin gojek juga gue jujur aja gue update dan gue buat konten tentang itu kan saking pedulinya gue ngeliat juga ya Allah kok aneh aja gak sih mereka gak punya kerjain lain gitu sampai harus mencampurin itu padahal kritik itu kan penting cuy menurut gue ini menurut gue pribadi ya kritik itu kayak jiwa demokrasinya iya masa lu kalau gak dikritik ya lu bakal ngarah yang gak tau kemana dan sekarang itu mungkin orang-orang sudah males buat mengkritik karena mereka menganggap bukan gitu bukan mereka menganggap karena ketika kita mengkritik kita pasti dimintai solusi iya paling namanya kritik itu bukan solusi kritik-kritik kayak gitu loh tapi ketika netizen bilang lu ngomong dong mana solusinya lu lah kita-kita yang mengkritik jadi males kayak gitu kan wah ya gue gak punya solusi yaudah lu gak usah ngomong malah di ini dibilang nyinyir iya kan padahal ya mungkin itu suatu yang dari hatinya dia dia peduli sama hal yang ingin dia kritik dan dia ingin mengubah hal tersebut dan itu mungkin yang ya gimana ya Indonesia sih ya susah juga netizennya udah kayak gitu semua kebanyakan micin oke deh guys jadi thank you banget ini gak apa-apa lah buat bahas karena ini mungkin ketika lu udah sukses ini suara lu gitu jadi udah pantas lu bisa menjadi orang sukses amin amin karena ya gue ngeliat anak-anak muda dan terutama generasi saat ini yang harus menjadi generasi kebaharuan iya iya bukan jadi generasi penerus ya oke karena generasi ini gak bakal bisa diterusin bener hancur menurut gue hahaha cari apa menurut hahaha jadi kalo buat anak-anak muda berpikir untuk membaharui karena ngeliat sistem demokrasi kita sistem dari pemerintahan gue gak yakin ini bisa mesejahterakan gitu dari orang-orang pada umumnya masyarakat karena kalo misalnya orang-orang yang idealis yang mebar turun langsung ke lapangan denger cerita dari petani pelayan ya miris mereka kayak udah gak di sejahterain gitu cuy mau dari harganya mau dari kehidupannya udah kayak apa ya ya gak punya kehidupan lain gitu dan gak ada alternatif lain karena mereka tuh hidup udah kayak gitu gitu terus kalo anak-anak muda berpikir seperti itu ya siapa lagi ya kayak gitu sih Ren lu mungkin ingin memberikan closing statement udah bagus ya dari semuanya dari semuanya dari semuanya pertemuan kita semuanya Ren ya mungkin gak usah berhubungan-berhubungan banget ya cuman gue tuh lagi pengen banget buat temen-temen yang masih muda gitu ya buat istilahnya di fase-fase sekarang itu jangan jangan malah ngerasa kalo kesempatannya hilang gak gitu karena gue selalu percaya kalo kalau kalau kamu melakukan sesuatu yang lain kamu akan mendapatkan sesuatu yang lain kamu kan mendapatkan sesuatu yang gak orang lain lakukan kamu kan mendapatkan sesuatu yang gak orang lain dapatkan kayak gitu ya mungkin generasi dulu gak bisa menemukan istilahnya kayak semacam pengalaman berjuang jadi mahasiswa pemuda pas lagi corona kayak gitu tapi kita mendapatkan kelebihan itu jadi mungkin jadikan itu sebagai sebuah momentum kayak gitu buat menjadi orang yang berbeda buat jadi orang-orang yang mungkin bisa berkontribusi lebih untuk Indonesia ya mungkin kayak gitu bos terima kasih banget udah diundang ke down to earth lu thank you banget naren siao hahaha lebih serius loh lu mirip banget cuy lu sering ngikutin gak sih? gua sering ngikutin gua jujur kalo misalnya ustad gua gak ngikutin wah parah banget berarti lu ngikutinnya yang kafir anak dajjal gitu lu ketawa gua dajjal berarti beneran tuh gua kalo ustad lebih senang ngikutin ustad ambil saman ambil saman kalo ustad felix gua kurang ya karena ambilnya ngomongnya cepet aja sih berarti lu gak suka ustad felix yow hahaha naren tidak suka ustad felix yow hahaha gua gak suka ya bukan tipe gua aja ngomongnya cepet banget hahaha berarti naren pemenci ustad felix yow dokter muda penulis tidak suka ustad felix yow hahaha wah emang dah lu hahaha tidak sesuka Jokowi juga hahaha tapi gua belum ada bilang itu loh hahaha 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 oke deh thank you banget ya kita pengen kelas ustad pun jangan lapa banget ini wey udah yaudah red ini kan lu mau ada kesibukan lain next time kita bisa ketemu dan punya cerita baru gitu oke siap siap dan jangan lupa untuk tetep silaturahim tetep dijaga siapapun karena ya menurut gua itu pahala ya cuy iya oke dan keberkalan dalam hidup lu gua kadang gini loh ren kayak mikir gua kok bisa sehat gitu ya walaupun gua ngerokok gua gak tau nih ini kan jangka panjang gitu ya tapi kayak gua capek atau suka aja karena menurut gua ada sisi lain yang mungkin jadi poin positif gua gua ngeliat gua suka aja silaturahim terus ketemu orang oke jadi mungkin menurut temen-temen yang mungkin lebih kebanyakan negatif kalian kembalin aja yang positif ya masuk akal masuk akal cuy kadang orang kan terpikir buat yang negatif doang karena hidup ya pasti ada positif dan negatif oke jadi terima kasih temen-temen jangan terima kasih temen-temen jangan lupa nih buat kalian support terus channel Dauntour Today channel mahasiswa yang menginspirasi dan naik ini buat mahasiswa ya mahasiswa dan secara umum kritikan gua tidak terbatas cuman ini yang gua pengen sih mahasiswa yang denger karena masih bisa digubah karena masih idealis ya masih idealis kalau udah kerja bakal lama-lama terkikis iya kayak gini aja ya karena belum dapat amplop hahaha enggak enggak karena idealis gua gak bakal dibayar kecuali kalo misalkan 2M oke ya kalo masih 10 juta 50 juta ya ya udah menggiurkan sebenernya ya udah ada itulah ya 10 juta 50 juta masih edit yang belum ada 2M 3M kalo Bapak Jokowi pemerintan berani membayar ya ambil lah kalo 3M gua dikasih 3M tapi gua hire orang buat kritik hahaha bukan gua kan bener kita berpikir kritik aja cuy udah lah tutup lah thank you banget temen-temen jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share video gue ke temen-temen kalian bye-bye bye-bye